Intro Oke sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk di Youtube-nya Medcom.id Masih bersama dengan gue baru, jurnalis di teknologi Medcom.id Nah kalau biasanya kita udah ngomongin barang-barang yang gede nih Biasanya laptop, HP, nah kali ini kita akan ngomongin benda yang kecil ini nih Jadi terusannya Huawei Nah kali ini kita akan ngomongin Huawei Pre-Buds Pro 2 Nah ini adalah TWS terbaru dari Huawei Oke, sebenernya kalau kita ngomongin Huawei soal TWS-nya sendiri Jadi mereka tuh punya berapa seri? Jadi ada yang Huawei Pre-Buds SE, ada Huawei Pre-Buds biasa aja gak pakai Pro Kemudian ada Huawei Pre-Buds Pro 2 Nah apa bedanya yang Pro? Seperti biasa ya kalau ada barang Mbela Pro Pro Biasanya sih dia seri-seri paling tinggi atau paling mahal Nah emang kalau ngomong mahal Memang harganya sekitar Rp 2.799.000 Gitu, itu harga paketan ini Tapi katanya sih, ini yang menarik Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Mereka menyediakan sebuah layanan eksklusif Yaitu buat konsumen yang misalnya Earbuds-nya hilang satu Karena mau kiri atau mungkin Casing-nya yang hilang Huawei menyediakan gantinya Tapi tentu saja dengan harga yang disesuaikan Dengan yang hilang Misalnya yang hilang Earbuds-nya aja Atau mungkin yang hilang Casing-nya aja Nah, kalau tadi sempat dibilang Harganya mahal Tapi sepertinya Kalau ngomongin kita Kalau ngomongin gadget Biasanya kalau ngomongin harga Pastinya ada harga ada barang Nah, kalau sejauh ini Kalau menurut gue sih Kalau untuk produk yang namanya Produk audio Kalau harga mahal itu Biasanya ada jaminan kualitas Yang diberikan gitu Jadi seperti apa sih Yang akan diberikan oleh Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Nah, sekarang kita akan ngomongin dulu Desainnya Jadi Huawei Pre-Buds 2 Pro ini Punya desain yang Sebenarnya gak beda jauh Sama TWS-TWS lainnya ya Jadi desainnya ada yang Bentukkan lingkaran Jadi kalau kalian ingat Waktu itu ada Huawei Pre-Buds 4 Itu desainnya lingkaran gitu Nah, kalau di Pre-Buds Pro 2 ini Desainnya agak memanjang Disini ada tulisannya Huawei sama Devialet Jadi kalau buat Sobat Medcom yang Paling belum denger ya Kalau menurut gue sih Gue juga sendiri baru banget kemarin ya Devialet itu adalah Sebuah merek audio file Dari Perancis Jadi katanya sih Merek Devialet ini Sudah sering bikin produk-produk audio Dengan kualitas audio yang tinggi banget Dan katanya sih Barangnya terkena banget bagusnya Nah, disini ada tulisannya Huawei sama Devialet Ini bagian belakangnya Kemudian kalau lihat Bagian bawahnya Bagian bawahnya itu Ada USB-C sama LED Buat indikator Kalau ngisi baterai Jadi kalau pas dicolok Itu dia akan nyala Kemudian kalau dibuka Nah Kita akan lihat Earbuds ya Seperti ini bentuknya Sebenarnya kalau ngomongin TWS itu Memang sih Desainnya biasanya Nggak jauh-jauh beda Tapi Mau nggak mau memang TWS kan ukurannya kecil ya Berbeda kalau sama Smartphone yang mungkin ukurannya Bodi belakangnya bisa diubah-ubah Dengan tampilan unik Dan berbeda Kalau disini TWS mungkin Kalau menurut kalian Pasti disini kayaknya Gitu-gitu aja gitu Paling yang membedakan adalah Fiturnya Fiturnya tadi memilikan Sama harganya Nah Disini Earbuds ya TWS Huawei FreeBuds Pro 2 ini Bentuknya seperti ini Ini yang varian warna silver Jadi disini ada Sentuhan Warna Hitam Dock Kemudian ada efek glossy Kemudian disini ada Seperti Metal ya Warnanya kayak metal gitu Mengkilap Kalau menurut gue secara personal Desain Huawei FreeBuds Pro 2 ini Cukup mewah ya Eksklusif ya Cuman kayaknya Kalau buat misalnya Kita-kita yang mungkin suka Warna pastel Mungkin agak bingung ya Buat cari pilihan warnanya Soalnya ini Kalau yang gue cek di situs ya Huawei FreeBuds Pro 2 ini Punya pilihan warnanya 3 Yang semuanya kayak tampilannya Lebih kepada Elegant sama mewah Bukan ke colorful Ataupun warna-warna pastel gitu kan Nah disini Kalau dibuka itu Ada LED yang nyala Ini indikator baterai Sama Ini juga berfungsi sebagai Indikator kalau kita Lagi coba pairing Jadi disini Tombol samping kecil Ini kalau kita tekan sekali Nanti Nanti dia akan lama-lama Tekan bentar Kedip Putih-putih Kedip-kedip Jadi artinya Tandanya sudah siap untuk melakukan pairing Nah Desainnya sederhana Sama seperti TWS-TWS lainnya Casingnya itu Disini Casingnya juga berfungsi sebagai Untuk charging Atau powerbank dari si TWS ini Nah Kalau soal daya tahan baterainya Huawei FreeBuds Pro 2 ini Ngeklaim bahwa Untuk Untuk earbuds-nya aja Earbuds-nya aja Itu bisa tahan Dan kondisi baterai penuh bisa tahan Untuk digunakan selama 4 jam Dengan fitur Active Noise Cancellation Atau INC yang nyala Tapi ketika Fitur Active Noise Cancellation Dimatiin Baterai earbuds-nya itu bisa tahan Sampai sekitar 6 jam Jadi Kalau ngelihat klaimnya mereka itu Menurut gue logis Dan Ya siapa sih yang pakai earbuds Sampai 4 jam non-stop kan Jadi menurut gue itu Baterai udah cukup banget Untuk daya tahan seharian lah Jadi paling kalian butuh nge-charge aja Dan Gak ketinggalan TWS Huawei FreeBuds Pro 2 ini Sudah mendukung fitur wireless charging Jadi kalau misalnya kalian punya Aksesoris charging yang wireless Bisa tinggal taruh aja Udah tinggal nge-charge Gitu Oke sekarang kita ngomongin ke fiturnya Jadi di awal gue sempet bilang bahwa Huawei FreeBuds Pro 2 ini Punya harga yang harus diakuin Enggak murah Murah itu relatif biasanya Tapi Disini harga yang dikasih itu Sesuai sama fitur yang diberikan ya Jadi Jadi kalau yang gue baca-baca Di Huawei FreeBuds Pro 2 ini Punya fitur namanya Triple Adaptive EQ Equalizer Jadi katanya Dengan kemampuan AI Yang ada di TWS ini itu Dia bisa secara otomatis Secara real time secara langsung Bisa Meng-custom suara audio Sama volume suara Yang lewat dari earphone ini Disesuaikan dengan Bentuk struktur telinga penggunanya Dan menurut gue itu canggih banget Itu memang sebelumnya Kemampuan AI itu Sudah dibawa di Huawei Di seri FreeBuds sama FreeBuds Pro yang sebelumnya Di generasi pertama Kemudian fitur AI lainnya Yang gak kalah canggih Adalah di bagian Active Noise Cancellation Jadi Si Huawei FreeBuds Pro 2 ini Punya teknologi namanya Deep Neural Network Ya kalau gak salah itu Namanya agak ribet Jadi disitu katanya Dia ada kemampuan AI Dimana dia sudah mengenali Sekitar 100 juta sample suara Jadi Dengan model kemampuan tersebut Dia bisa secara cerdas Misalnya membaca nih Kita lagi pakai Earphone ini Atau earbuds ini Suaranya lagi di bus Lagi di kereta Atau mungkin lagi di tempat umum Kayak di taman gitu Dan ketika kita terima telepon Si kemampuan Huawei AI Di dalamnya itu Dia akan secara otomatis Kayak tau Oh ini suara ini suara bising Suara bus ini suara bising Jadi suara itu akan secara otomatis diredam Makanya Kualitas suara atau Active Noise Cancellation Di Huawei FreeBuds Pro 2 ini Terbilang bagus gitu Bukan terbilang bagus Menurut gue bagus banget Saat gue coba ya Kemudian Fitur Active Noise Cancellation Di Huawei FreeBuds Pro 2 ini Salah satu hal yang gue suka Termasuk dari seri FreeBuds sebelumnya Gitu kan Kemampuan disini Ditingkatnya dengan Yang namanya Active Noise Cancellation 2.0 Jadi disini sekarang Ada 3 jenis ANC Atau Active Noise Cancellation Jadi kalau Yang pengalaman gue pernah pakai Yaitu FreeBuds 4 Disitu Cancellation antara On sama Off Tapi kalau disini Ada berapa pilihan Jadi ada pilihan Awareness Awareness adalah Ketika Active Noise Cancellation Bekerja Kita tetap bisa mendengar suara-suara Di sekitar Jadi misalnya kalau Kita lagi misalnya pakai Earphone Tapi kita lagi nyebrang Atau mungkin kita lagi naik sepeda Kita bisa tetap mendengar suara di sekitar Kemudian Ada lagi settingan lainnya Yang mulai dari Ultra Dynamic atau General Cozy Nah apa bedanya Perband ketiga Itu adalah Diterletak di kemampun Untuk mendam suaranya Misalnya kalau kita lagi Di pesawat Atau mungkin lagi di beast Yang suara bising banget Kalian bisa atur Active Noise Cancellation-nya Ke fitur yang Ultra Untuk mendam suara Dan Menurut gue Kalau mungkin kalian bisa sempat coba Mungkin di gerainya Huawei Atau dimanapun Cobain deh pasti Disitu kalian ketika pakai Dan kalian aktifkan ANC atau Active Noise Cancellation Itu akan terasa banget bedanya Mulai dari yang pertama Mungkin suaranya Mode awareness Kalian bisa mendengar suara Misal suara sekitar Sampai ketika kalian pindah Ke mode Ultra Di Active Noise Cancellation-nya Kalian mulai merasakan perbedaannya Bahwa Ini suara kalian Yang di sekitar Suara-suara bisnis itu Benar-benar keredam gitu Kalian kayak berasa di dalam studio gitu Jadi yang kedengaran Bahkan cuma suara kita Berdama Atau suara batu kita doang Sama suara musiknya sendiri Gitu dia Nah oke Fitur lainnya yang Gak kalah canggih Dari Huawei Dan sama deviant ini Bikin Huawei pribadi Pro 2 ini adalah Mereka untuk pertama kalinya Dan mereka mengklaim sih Mereka mengklaim Untuk pertama kalinya Ini adalah TWS di pasar Dan TWS yang pertama kali Diciptakan oleh Huawei Dengan menggabungkan Dua jenis driver Pertama adalah dynamic driver Yang biasa dijumpai pada TWS Kedua adalah Panart diafragma driver Yang biasa dipakai pada Terangkat audio seperti headphone Atau headset Nah hasilnya apa? Hasilnya adalah Dengan gabungan Kedua driver tersebut Huawei pribadi Pro 2 ini Diklaim bisa menghasilkan Suara audio Paling bagus Atau paling audiophile Dibandingkan TWS-TWS lainnya Itu Nah itu Kalau soal ini memang Memang dibuktikan harus Dicobain langsung Jadi kalau misalnya Kalian tadi gue bilang Kalian kalau bisa Sampai ketemu Ada orang lagi demo-in ini Kalian cobain deh Terutama fitur Itu dia Sekarang tadi udah Kita ngomongin desain Kita ngomongin Soal Fitur Tapi Ada satu lagi Yang gue suka dari Produk-produk Huawei Adalah ekosistemnya Jadi Huawei pribadi Pro 2 ini Hadir dengan Sebuah aplikasi pendamping Namanya Huawei AI Live Huawei AI Live Adalah aplikasi Untuk Untuk Sinkronisasi dengan beragam Produk-produk Huawei lainnya Mau TWS Mau aplikasi kayak Smart Home Kayak gitu Nah di dalamnya itu Kalau kalian Sinkronisasi Kalian pairing Dengan smartphone kalian Disitu bisa terbuka Fitur-fitur yang lainnya Mulai dari Dari equalizer Mulai dari fitur Active Noise Cancellation Sama Fitur-fitur yang misalnya Cari earphone-nya ketika hilang Dan lain-lainnya Gitu Nah Nanti akan gua kasih lihat sih Tampilannya seperti apa Di aplikasi Huawei AI Live itu Kemudian Mungkin ada yang kelewat Soal Cara pakai Huawei Pribadi Pro 2 Nah Ini yang gua suka dari TWS 1 ini Meskipun dia punya Desain yang mungkin Sama seperti lain-lainnya Tapi disini Kalau kalian lihat Ada batangnya ini Disini mendukung Kayaknya 3 jenis Cara pakai ya Mulai dari tekan Kemudian Tekan sama Tahan Sama swipe Bahkan ada yang pinch Ditekan di bagian sini Itu untuk Fungsi yang berbeda-beda Nah Di aplikasi Huawei AI Live Fungsi dari Earbuds yang batangnya ini Yang right Sama yang lab Itu bisa di customize Jadi misalnya yang right Bisa Nelfon Ngatur volume Atau play pause Kalau yang kiri Bisa kalian atur fungsinya Jadi kalian bisa Pilih salah satu Mau pakai yang right Atau pakai lab aja Terserah Yang penting fungsinya bisa diatur-atur Misalnya Kalau tekan 2 kali tadinya Buat play Bisa juga kalau tekan 2 kali Itu buat next Jadi kalian bebas Pakai Caranya gimana Terserah Kemudian Fitur satu lagi Yang saat Yang mungkin Apa ya Paling enak Paling nyaman Sama mungkin Yang jadi bikin Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Unggul dari yang lain Adalah Dia bisa seamless Multi-device Artinya apa Ketika Perangkat ini Kalian baru beli Kalian mau pairing nih Terutama kalau di perangkat Huawei lainnya Misalnya tablet Huawei Atau smartphone Huawei Biasanya Cukup nyalain bluetooth Kemudian nanti dia akan Ngedetect Oh ternyata ada perangkat Huawei Pre-Buds Pro 2 nih Yang mau pairing Nah itu bisa langsung otomatis pairing Tapi kalau misalnya kalian pakai perangkat yang di luar Huawei Tenang aja Ini tetap bisa dipakai kok Jadi Kalau yang gua cek Jadi dari yang udah gua cobain Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Punya fitur multi-device Yang gak terbatas Sama sistem operasi tertentu Jadi kalau Huawei kan punya Harmony OS Nah Kalau kalian punya merk yang Di luar Huawei Bisa juga terkonek sama sistem operasi Android Bahkan Bisa juga konek sama IOS Sekaligus Termasuk Windows Nah jadi artinya Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Bisa konek ke smartphone Ke tablet Ke Android Ke iPhone Ke Apple Sama Bisa juga ke laptop Atau komputer sekaligus Selama itu ada koneksi Bluetooth Nah itu gua udah gua coba Dan hal yang paling enakan lagi adalah Fitur seamless multi-device Jadi kalau tadi gua udah sebutin Bia bisa konek ke sistem operasi apa aja Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Juga bisa konek ke 2 perangkat Bahkan lebih dari 3 perangkat sekaligus Secara seamless Jadi misalnya gua udah cobain nih Yang bikin produk ini gua suka sampe sekarang Produk-produk ke TWS Huawei Jadi pertama gua pairing ke smartphone gua Merknya bukan Huawei Bisa pakai aplikasi Huawei Tanpa ada masalah Kemudian gua mau pairing ke laptop gua Setelah gua pairing ke laptop Berhasil oke Dan ketika misalnya gua lagi kerja Gua lagi kerja Mungkin gua lagi muter Spotify Di HP Kemudian gua di laptop Mau buka lihat YouTube Wah ada video baru nih Apa nih videonya Medcom nih Di YouTube yang Medcom Video TikTok gua yang baru mungkin gua mau cek Yaudah Tinggal buka YouTube nya di laptop Kemudian gua play Sementara Spotify nya Lagi gua pause Yaudah langsung Si Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Langsung dia akan mau Menyajikan audio yang berasal dari laptop Jadi kalian gak perlu pairing 2 kali Gak perlu Bluetooth nya konekin lagi Gak perlu Jadi pokoknya Pokoknya salah satu perangkat Gak mengeluarkan audio Gak mengutar suara Atau musik Yaudah dia langsung pindah ke Perangkat yang satunya Yang sudah terkoneksi Nah itu Itu yang bikin Huawei Pre-Buds Pro 2 itu Apa ya Semakin Menarik Meskipun harganya Harganya memang tidak murah Tapi menurut gua Dengan harga yang dikasih itu Itu setimpal banget Sama fitur-fitur yang dikasih Sama Huawei Pre-Buds Pro 2 Oke Sobat Medcom Tadi kita udah bahas Soal Huawei Pre-Buds Pro 2 Tadi gua udah sebutin Soal spekifikasinya Soal desainnya Sama soal harganya Nah tadi kalo misalnya Kalian berpikir-pikir Oh ini barang bagus nih Tapi kok harganya agak-agak tinggi ya Nah sekali lagi gua bilang Kalo untuk perangkat audio ini Kalo ada harga ada barang Makanya Menurut gua Harga yang dikasih sama Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Sebenernya Apa ya Sebuah investasi gitu Jadi Buat kalian yang mungkin nyari perangkat audio Yang kayak Ya gua kan kalo kita beli smartphone Mungkin kayak Setahun ganti Setahun ganti Tapi kayak Menurut gua sih Mungkin kalian kan gak mungkin kan Setahun ganti Pre-Buds Setahun ganti TWS gitu Gak mungkin kan Maka menurut gua Harganya ditawarkan sama Huawei Pre-Buds Pro 2 ini Sebenernya Tergolong Menarik Sebuah fitur yang ditawarkan Sama Bagi gua sih gak nyesel Kalo gua Beli ini nih gua punya ini Gua gak nyesel Karena gua udah cobain Dan gua berharap Ini bakal jadi Apa Perangkat TWS Yang gak ada gantinya sih Yang menurut gua Gitu Oke Sobat.com Thank you to the bus Huawei Pre-Buds Pro 2 Kalo gitu Sampai ketemu lagi di episode Tech Talk di Youtube.com selanjutnya Jangan lupa subscribe